Halo guys dan selamat datang di video Viva Optima Team Jadi di video kali ini gue bakal ngebuka semua pack yang udah gue simpen sepanjang bulan Mei Dalam rangka menyambut TOTS Liga Inggris Jadi sekarang itu TOTS Liga Inggris udah ada di pack Dan gue udah nyimpen sekitar 22 packs yang bakal gue buka di video kali ini Yang harapan gue bisa dapetin 1 pemain TOTS Liga Inggris Karena harga pemain TOTS Liga Inggris itu lumayan mahal Dan kemungkinan gue untuk mendapetin pemain Liga Inggris Cuma dari pack karena gue gak mampu buat ngebeli mereka dari coin gue yang gue punya Jadi makanya gue bakal berdoa dan berharap seandainya ada 1 aja pemain TOTS Liga Inggris yang nyangkut Dari 22 packs yang bakal gue buka pada video kali ini Dan sekarang itu gue pengen ngasih liat dulu siapa aja pemain yang masuk ke dalam TOTS Liga Inggris Terus udah dimana ya? Kayaknya ada disini deh pemain-pemainnya Gue gak tau bakal ada disini atau enggak? Ada gak ya? Entah bentar Nggak ada Disini nggak ada Berarti gue mesti cari contekan dulu siapa aja yang masuk ke dalam TOTS Liga Inggris Oke jadi disini gue udah punya nama-nama 23 orang yang masuk ke dalam TOTS Liga Inggris Seperti starting 11 di posisi keeper ada David Deheya dengan overall 897 Di posisi back ada Ian Vertongan dengan overall 92 Ada Otamendi dengan overall 93 dan ada Kyle Walker dengan overall 92 Di tengah ada KDB dengan overall 96 Ada David Silva dengan overall 95 Ada Erickson dengan overall 95 juga Sama ya ke David Silva ya Dan ada si Fernandinho dengan overall 93 Ini bagus nih karena David Silva menurut gue Dan di posisi penyerang ada 3 orang Yaitu Harry Kane of course dengan overall 97 Ada Salah dengan overall 98 Dan terakhir ada Sergio Aguero dengan overall 97 Itu pemain starting 11 ya Buat pemain di bench ada Nick Pope dari Burnley dengan overall 87 Ada Aspi dengan overall 92 Ada Matic ini gue lumayan kaget ada Matic disini Dengan overall 92 juga sama kayak Aspi Dan juga ada Lukaku dia punya overall 94 Gue termasuk orang yang kaget lah kalo masuk TOTS Kemudian ada Sane dengan overall 93 Sama kayak kartu dia yang Young Player of the Year SBC waktu itu Ada Raza Rahim Sterling dengan overall 93 Ada Roberto Firmino dengan overall 93 Sama kayak Sterling Terus ada Esliyang 90 Tenggi banget Esliyang 90 overall lebih kiri Kemudian ada Mahrez 91 dari Leicester Ada Dele Alli dengan overall 92 Ada Sonaldo dengan overall 92 Dan terakhir ada Stadio Mane dengan overall 90 Jadi itu adalah daftar 23 orang yang bakal masuk ke dalam TOTS Liga Inggris Dan sekarang Oh iya dan juga ada satu lagi pemain bonus Yaitu si Ben Davis dari Tottenham Hotspur Yang bisa kita dapetin dari Dari Knockout buat hari Senin besok Jadi gue bakal berusaha juga buat dapetin si Ben Davis ini dari Apa namanya Dari Dini knockout tournament Kalo gue bisa menangin DKT nya Karena itu Lumayan swipey dan lumayan susah Gue tuh kemarin berusaha setengah hati buat dapetin si Kalehon Si si Junior Hoylab Jadi ya itu dia 24 orang dari Liga Inggris yang bakal masuk ke dalam TOTS Dan sekarang Kita bakal masuk ke dalam saat yang udah gue tunggu-tunggu Yaitu gue bakal ngebuka Satu-satu pack yang udah gue simpen sepanjang bulan Mei Dan gue bakal buka Dari pack yang jelek dulu deh Kita bakal buka dari pack yang jelek dulu Yaitu ya premium gold rare pack Ada 12 item 10 gold 3 rare Yang isinya adalah Gue sih Gak begitu yakin gue bakal dapet TOTS sih Jadi ya Tin pack Pack Gepeng Kalo packnya Gepeng Gue skip aja lah ya Gak penting Isinya siapa sih? Dari pack Gepeng ini Ihenaco Brutal banget 75 paling tinggi loh Enggaknya 79 Artsiya Zuba Oke Pack pertama Gak bagus Kita bakal buka pack berikutnya Yang sama Premium gold rare pack Kalo pack Gepeng Masih gue sikat Langsung gue skip Gak mau tau Gue gak peduli Oh iya ada boardnya Ini kayaknya TOTW deh TOTW Siapa? Portugal Cham Ah si Siapa namanya? Fernandes Walk out sih Tapi Ya Dia kayaknya bakal dapet TOTS deh kayak Feeling-feeling gue Si Fernandes ini Ya lumayan sih Gak jelek-jelek banget Tapi dapet TOTW lah Ini gue bakal simpen dulu ke klub Karena Mereka semua bakal gue simpen ke klub Supaya Seandainya ntar ada Ada Apa namanya TOTS SPC Liga Inggris Gue punya pemain yang udah Siap buat ditumbalkan Dan juga ntar Katanya bakal ada TOTS SPC Liga Inggris Dan Gue gak tau Overallnya bakal berapa Apakah sama kayak Community Semangat EFL kemarin Gue gak tau Tapi Semoga aja Recommendnya gak susah-susah amat Soalnya Gue gak punya Itulah gue udah gak punya Aset lagi di tim gue Aset gue udah ilang Oke Tadi jelek Pertanya gue cuma Esliang kalo gak salah Eh Esliang ori Look Show Esliang sih Ini board biasa Pemain biasa Siapa? Spanyol Rightback Carval Oh enggak Juan Fran Dari Atletico Madrid Not bad lah ya 83 Bisa di korbanin ke dalam SBC Kalau misalkan Ada SBC TOTS Liga Inggris Karena itu Lebih penting daripada Isinya si Juan Fran yang gak guna itu Gue gak suka Gak jelas Gak jelas Gak jelas sih jelek Kartanya Gue pernah pake dia Inform kan Dutal banget Jelek banget Dia tuh kayak lambat Terus Berat Gak punya strength Mati aja Hei Ada board lagi ya Back to back boards Isinya adalah Messi dong Please Portugal CDM William Cavallo Eh bukan Danilo Pereira Bodo amat Dapat juga lumayan Buat itu Buat ditumbalkan Ke SBC Yang lainnya Gak ada yang bagus Cuma si gue Hero doang Ini kita masukin ke dalam Apa namanya nih Transfer list Supaya bisa Kita korbanin lagi Buat Tukar sama pack Udah 5 pack Gue buka Masih jelek Kita masih bakal buka pack yang sama Yaitu premium gold pair pack Ini pack 6 ya Kalau gak salah Yang isinya adalah Akhirnya board Ini udah 3 kali beruntun board Tapi gak ada yang biru warnanya Sekamerun jangan matip Lumayan Buat SBC 8-3 Ini pokoknya Semakin matang 8-3 semakin bagus deh Kalau 8-3 semua Gue terima deh Hasilnya Soalnya ntar Buat SBC penting 8-3 Pasti bakal memegang peranan Sangat penting buat SBC Itu para pemain 8-3 8-3 Sekarang pack Nomor berapa sih Pack nomor 7 Tuh Yang bakal gue buka sekarang Isinya itu adalah Siapa ya At least bagus dong Ah Board lagi lumayan Ini udah 4 pack Bukan board semua Tapi gak ada yang biru Itu dia yang sayangnya Perancis Striker Lacazette Bukan Griezmann Nooo Of course not Griezmann Of course not Griezmann EA Sports gak bakal ngasih gue Griezmann Gue tau itu Ngarut Griezmann Dapetnya gamero Dapet si Mina Bag yang gak bisa lari Gak guna Medeiros Genoa Belum ada dulu di Genoa Yang gue gak tau Next Premium gold rare pack Masih yang sama Ketadi 12 item 3 rare 10 gold Akhirnya Pack Gepeng muncul lagi Gue paling benci sama Pack Gepeng Itu paling nyesek Kalau muncul Pack Gepeng Kayak gitu Sansone Bau Yang lain Masukin ke dalam transfer list Next Pack nomor apa ini ya Pack nomor 8 Ini ke 9 Premium gold Pilih respect Masih yang sama kayak tadi 12 item 10 gold 3 Board biasa Tapi bahkan biru Spanyol Goalkeeper Asenjo Si siapa? Diego Lopez Spanyol Kalau si Asenjo kan si itu Apa? Villarreal Ya lumayan lah Keep them coming boys Keep them coming Yang Gue suka Pada 8-3 Soalnya Siapa tau berguna Di masa depan Pemain 8-3 8-3 Kayak gitu Walaupun mereka Walaupun mereka Gak bisa main Aduh Kok gini? Walaupun mereka Gak bisa main buat gue Gak bakal gue main Tapi yang jelas Mereka bakal berguna Di SDC Gue masih bakal buka pack yang sama Yaitu premium gold players Yang istinya siapa? Istinya itu adalah Waaah Belum ada video sama sekali Masih mas-mas semua boardnya Jerman LF-Wing Sane Oh bukan Draxler Sane mah biru ya Harap.com Oke lumayan Masih gak bagus Hasilnya Draxler Dia dulu kayaknya punya itu ya Punya Footmask Terus ini Ini tarotan Verlis Si Siapa? Bedesan Quixel Gak ada harga Gak ada harga Hidupnya Pack no.2 Sekadang pack no.11 Gue bakal buka Prime gold Ini pack terakhir Yang premium gold players pack Yang isinya 3 rare doang Jadi Abis ini kita mulai masuk ke dalam Pemain yang isinya 6 rare Kalau gak salah Gepeng Gila Gue takut gak dapet dah Ajar Soalnya Ah Mau ya doang Mau ya pindah ya Bukan di atletico lagi Gue baru tau ya Dipindah ke lo kan Tadi di area sosiodat Terus Ada si Rully juga Yang apain Pindah ke sosiodat Terus Ini 12 rare 6 gold Ini 6 gold 6 gold Gue bakal buka small rare gold dulu deh Isinya 6 item 5 5 5 gold 6 rare What? Gak ada boardnya Shit Oh iya ini bukan pack gp Ini gak bakal keluar pack gp Jadi Gold semua loh Padahal di Tulsana ada 1 Pemain silver Ternyata ini kasih gold semua Ya gak apa sih Gue gak protest juga Biru 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 Please I need blue Gue butuh warna biru Gak keluar lagi boardnya Shit man C'mon dude C'mon EA Gue butuh board Sabitzer sama Rizaro Masukin ke transfer list aja Yang lainnya juga sama Nah sekarang kita mau masuk ke dalam pack yang Lumain bagus ya Itu yang Rare Electrum Players Ya 12 item 6 gold 6 silver Semuanya rare Ah gak Gak warna biru Apa cahayanya Kalau cahayanya warna biru Itu dapet biru Dapet TOTS Jerman Striker Oh Warner The Burner Nah tuh dia kalau masuk Kalau gue buka 4 silver Dapet biru-biru kali ya Dia tanggal dapet TOTS Fred Ciprian Yah Gak ada TOTS nya Sialan Ini Ricardo Ada harganya gak sih Liganos OPE Pixel nya Jangan deh Di 50 lah Ambil Kalau gak ada Kalau gak ada yang mau beli Tinggal di quicksale Hapes banget dah Sekarang Prime Gold Player Pack Isinya itu 6 rare Pemain semua 10 gold Gepeng Kalau Gepeng langsung skip Oh gak mau liat pack Gepeng Balde Dia Oh ini dapet kartu footmask kemarin Masukin ke dalam Transferless Hintrager Lagi Eh salah Mau bukain Megapack Let's go Prime Gold lagi Ayo Prime Gold nih Please Kasih gue bagus EA Sports Give me something Jangan gepeng dong Ah Masukin Gepeng Pack luck gue Sampah banget anjir Kacau dah Felipe Back FC Porto temennya si Alex Teis Sekarang Prime Gold terakhir 12 item 12 rare Eh 12 item 6 rare 10 gold Ah Gak ada biru Tapi lumayan 83 ke atas nih pemainnya Portugal CM Adrian Silva Dulu nih orang harganya 10 ribu anjir Pas Sebelum pindah ke Leicester Kartu paling langka sedunia tuh Si Adrian Silva Ini masukin ke dalam Transferless Masukkan kita masuk ke dalam Megapack Yang biasanya itu isinya lumayan bagus Ada 5 Megapack yang gue simpen Dari hasil Food Champions Dan SBC kalau gak salah Jadi Saya pernah buka pack pertama ini 5 pack terakhir Yang bakal gue buka sekarang Yang Isinya adalah Awas jangan Gepeng Yes Gak Gepeng Board biasa 83 ke atas ini pas di Argentina Centermate Siapa ya? Pastore Lumayan 83 ke atas Pokoknya kalo 83 Gue lumayan seneng sih Goetzka Ih Goetzka bagus loh itu Goetzka gue sama Goetzka Mantep dia Salah satu centermater bagus di Liga Jerman Apalagi ntar Ah Tahun depan dia di Munchen ya Bisa bikin segitiga bermuda lagi Goetzka Kimix sama Siapa lagi Boateng gak tau gak Goretzka Alaba sama Boateng Jadi kita gak perlu pake Vidal lagi Vidal tuh kekurangan aja Cable Jadi gak bisa Sundul-sundulan Gepeng Kalo Gepeng gue skip ya Waz Bertels Romulo Gak guna Gak penting Ehh Satu gold pack Ini pasti isinya gak bakal bagus ya Gold pack doang anjir Yang ke transfer list Yang lainnya gue gak bakal quick sell Karena bola sama seragam tuh gak bakal laku Ehh Ini 4 pack terakhir Yang pertama gue bakal buka yang ini deh Yang pack bonus isinya pasti jelek banget anjir Gual pack satu rare doang Nah kan bahkan gak 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 ada board ya Ehh Gak ada apa Board tadi ya Wernblom Damn son Dapet Wernblom Yang lainnya gue quick sell aja Karena kalo bukan pemain itu gak ada harganya di team gue Asik Ehh Megapack Please Gue butuh megapack dong Eh gue butuh pemain TOTS please Uh Board lagi loh Siapa Perancis Center defensive mid Everton Sanderlin Lumayan 8-3 Bisa ditumbalin ke SBC Seandainya TOTS SBC Liga Inggris butuh pemain yang mahal Ini bisa dihitung gak sih Oh ini untread Oke oke Baik sih Ini kita masukin ke dalam transfer list Terus Yang lainnya nih pelatih masih masih laku Masih dulu nih Awal-awal pelatih pelakunya mahal Sekarang kayaknya udah gak laku deh 400 doang Pixel aja 400 Yaudah lah Pixelnya 400 doang anjir Dijual juga geli-geli doang Mega pack sekarang Pack kedua Sebelum terakhir Penultimate pack Yang isinya adalah Board lagi 83 kasas lumayan Bisa buat dikorbanin Ditumbalin Itali Center mid Bonaventura Bonaventura Dia dapet Skill upgrade Jadi 4 star Si Bonaventura Di bulan Januari kemarin Darmian Shaitov Shatov Ya Shaitov ya Ini pemain ini gak guna Pixelnya Gapakal dia mau beli juga Pemain dari Liga Scots Liga apa namanya itu Liga Scotlandia Harusnya dijual 400 pixelnya Pack terakhir Kayaknya Untuk kedua kalinya Dalam 2 tahun beruntung Gue gak bakal dapet TOTS dari hasil Pack yang gue simpen Jadi Semuanya emang Gue Termasuk orang yang gak beruntung Di dunia ini Karena gue gak bakal dapet TOTS dari pack Yap Gak ada biru Dan 0 Kemarin TOTS Eh kenapa Kenapa berhenti aja Itali Center mid Bonaventura lagi nih Verratti Weeey At least Walkout Damn Ini kalo dia gue buka pas Liga Pancis Dapet TOTS Orang kayak Feeling-feeling gue Tapi yaudahlah Kembali gagal Dapet TOTS Untuk kedua kalinya Secara Brunton Itu udah biasa gue Dapet jelek dari pet Jadi Yaudahlah Mau gimana lagi Ya terus dapet Dapet Dua walkout ya Si Verratti sama satu Kemain TOTW dari Portugal Tadi tuh Yang gue lupa namanya Yang lumayan Lapan tujuh Ini juga bisa dikembalin Ini saya Verratti Bisa gue tumbalin ke SPC Kalau misalkan ada SPC Selamat TOTS Eh lu dapet siapa aja Semoga aja Apa yang lu dapet Di pack lu Jauh lebih bagus Daripada Apa yang gue dapet sekarang Karena gue dapetnya Ya sebenernya Kalo Lu gak ngarep Biru-biru sih lumayan bagus ya Dapet Verratti sama satu lagi Yang 84 Inform Sama banyak board Tapi Karena gue ngarepnya biru Jadi apa namanya Ini agak-agak mengecewakan Agak-agak Underwhelming Jadi yaudahlah Terima aja apa yang dikasih Dan Gue masih punya peluang Buat dapetnya TOTS Liga Inggris Dari DKT Dari Dada Doka Tournament Tanggal Eh harusnya nanti Sama Dapet Sama gue bakal berusaha Untuk ngebikin SBC TOTS Yang bakal dirilis sama US Sports Pada hari Hari Minggu Sama hari Selasa Jadi Ya itu dia Buat video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu Di video Berikutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton